Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tahun politik 2024 semakin dekat. Salah satu partai politik Gerindra targetkan 50% suara di Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Rabu Siang menghadiri konsolidasi dengan seribuan kader partai di Batang. Ahmad Muzani meminta para kader partai untuk berjuang agar bisa meraih 50% suara untuk pasangan Prabowo-Gibran di wilayah Jawa Tengah. Muzani juga meminta para kader partai agar lebih bekerja keras untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Jawa Tengah. Pasalnya, wilayah tersebut selama ini terkenal dengan julukan kandang banteng. Diungkapkan Muzani, strategi untuk memenangkan Prabowo-Gibran adalah dengan cara menjelaskan visi misi pasangan Prabowo-Gibran kepada masyarakat langsung melalui pintu ke pintu. Dengan cara yang dilakukan para kader, targetnya pasangan Prabowo-Gibran bisa mencapai angka 50% di Jawa Tengah. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ketua DPD, bahwa kerja keras kita, kebersamaan kita harus menjadi sebuah kekuatan kita. Karena itu, maka yang penting adalah meyakinkan masyarakat sebanyak-banyaknya di Jawa Tengah ini dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan kekeluargaan, dengan pendekatan persaudaraan. Maka tadi Ketua DPD mengingatkan pentingnya untuk mengetuk dari pintu ke pintu. Pentingnya untuk menjaga kekerabatan, persaudaraan, persaudaraan, dan pendekatan. Pentingnya untuk juga mengibarkan pendekatan. Membagi setiap pentingnya untuk menyampaikan apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo bagi masyarakat, Pak Prabowo. Yang paling penting adalah dua. Pertama adalah Pak Prabowo akan menyelesaikan persoalan hukum yang selama ini menjadi problem. Pertama, kemudian Pak Prabowo ingin meningkatkan kualitas gizi rakyat dengan keberi makan gratis dan susu gratis kepada setiap belajar di seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah, termasuk para santri. Dua ini akan menjadi program penggunaan dari pasangan praboha. Keberpihakan kepada masyarakat kecil, nelayan, petani, santri, dan juga kaum milenial wajib dikampanyekan para kader partai dari pasangan Prabowo-Gibran. Usai melakukan konsolidasi di Kabupaten Batang, Muzani beserta pengurus DPP dan DPD Partai Gerindra melanjutkan konsolidasi di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.